ini top ini tipikal yang agak ini ya yang agak menarik dari isi manis ini dia suka terdiam kayak gini ya terus nanti offer ini ya sekaling belabek dia berlebihan tapi setelah dipegang ini ternyata dia kayak diam coba aja nanti kuat berapa lama dia diamnya Allah wabarakatuh salam rahayu dulur-dulurku Alhamdulillahirrahmanirrahim kita berjumpa lagi teman-teman kali ini kegiatannya saya akan coba cek adaptasinya si manis ya yang kemarin kita ambil dari sangkar kotak dan saya masukkan ke sangkar sendiri ya tadi sekilas saya lihat seperti termenung dan masih dalam proses adaptasi ya karena ini perkutut dewasa kalau yang sudah-sudah pernah saya share ini adalah piyian cenderung lebih mudah untuk dipindah-pindah sangkar dan untuk perkutut dewasa si manis kasusnya si manis ini sepertinya ada hal yang menarik ikuti terus kegiatan saya di video ini ya teman-teman dan jangan lupa kopinya diminum dulu nah ini ciri khas ciri khas naluri atau insting learnya panik sekali dan enggak tahu ya ini tadi dia sudah mau makan atau belum saya kasih cepok pakan ini pantauan dari kejauhan sih tadi lebih sering termenung teman-teman coba kita kenalkan dengan tangannya perkenalan dengan tangan perawat reaksi setelah diangkat ciri khas berkutut kires manis 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 kita goda dari luar sangkar dulu ya teman-teman jadi memang untuk si manis ini ya sejak awal ditangkap terus mulai saya rawat itu langsung saya masukkan ke kandang kotak itu ya di sama sekali memang belum ada sentuhan-sentuhan khusus untuk si manis manis ini dan kali ini coba kita akan melakukan sentuhan-sentuhan khusus tersebut sekaligus ini sebagai sampel sebagai sampel perkutut dewasa yang kita bisa dan coba nanti kita perlakukan terapi-terapi ini seperti yang sudah saya sering share yang saya terapkan di perkutut-perkutut piek ya ini kalau saya pantau cepok pakannya sepertinya belum ada aktivitas makan ya ini sangat mungkin terjadi ya teman-teman soalnya memang karena latar belakang dia kita tangkap dari alam secara liar langsung dan sebelumnya sebelum disangkar ini model tempat pakannya itu kan agak ini ya agak memanjang jadi seperti ini model model cepok pakannya kan dan berubah bentuk model cepok pakannya sepertinya dia juga harus butuh ini ya penyesuaian adaptasi di cepok pakan barunya karena dari kemarin ini kayaknya saya pantau dari kemarin itu kemungkinan besar dia belum makan ya teman-teman kalau cepok air minumnya sudah saya ini sudah saya siapkan sepertinya dia hanya minum jadi karena kemungkinan besar belum mau makan tadi dari cepok barunya dia harus adaptasi di cepok baru juga ini nampaknya untuk kasustik si manis ini akhirnya agar tetap berenergi ini nanti kita loloh dengan kacang hijau aja teman-teman ini mau saya kasih 10 ya 10 biji jadi biar dia tetap berenergi ya saya milih kacang hijau karena memang cara melolohnya kan lebih mudah kalau dengan kacang hijau teman-teman di samping itu juga nutrisi yang terkandung di dalam kacang hijau ini cukup bagus karena enggak betul reaksinya ya kirasnya masih maksimal ini ciri khas liar perkutut liar ini dia ya teman-teman kebetulan cepuknya juga yang model agak lebar yang ininya agak lebar ini habis jadi ini juga cukup susah sih saya pikir apalagi kalau diberikan untuk perkutut yang masih liaran ya teman-teman bahkan kadang kita harus menyiasati misalkan ditabur ditabur di dasar sangkar itu kita kasih alas apa kertas dan sejenisnya itu kemudian kita tabur atau juga bisa langsung ditabur ini tapi nanti bercampur dengan kotoran ya teman-teman itu mungkin bagian dari langkah-langkah adaptasi ketika kita mendapat perkutut yang dari alam itu salah satu ini ya salah satu PR tantangan ketika kita mau merawat perkutut yang dari alam langsung dan sudah dewasa walaupun juga tidak semua punya karakter seperti perkutut yang ada di hadapan kita ini dan kebetulan kalau si manis ini kalau penilaian saya ya ini termasuk tipikal yang gira sekali jadi menarik ini teman-teman untuk coba kita simak kita pantau tahapan demi tahapan nanti bisa enggak kita tahulukan gitu ya kita kembalikan aja ke botol pakannya ya nanti kita coba ganti cepuk model cepuk pakannya nih kemudian saja dia mau bisa adaptasi dengan model cepuk bakan yang ini ya yang baru karena yang agak lebar ini lah ya bentukannya kayak gini tinggal satu ini dan kebetulan ini sebenarnya saya taruh untuk ini yang ngasin cepuk ngasin tapi sementara nanti kita jadikan satu saja kemungkinan teman-teman jadi pakannya selangsung saya gabung dengan pasir ini ya mudah-mudahan saja nanti dia mau makan ya saya juga masih coba nanti mengamati ya kalau yang di kandang kotak itu kan di dasar ya naruhnya sedangkan ini tadi kan di atas ini kadang posisi letak cepuk ini juga ketika terjadi pada karakter perkuta tertentu itu juga berpengaruh teman-teman langsung ini kita tiba waktunya untuk untuk perkenalan ya ini sangat ini ya sangat berbeda sekali dari beberapa perkutut yang sebelum-sebelumnya ini persis kayak si ini ya kayak si mucur teman-teman si mucur itu juga hampir kayak gini seperti biasa kita latih perkutut ini supaya kenal sama tangan saya ini ya karena nantinya dia akan sering berinteraksi dengan tangan menangani nah itu dia dan ini sensasi kesabaran menangani proses yang seperti ini cukup dibutuhkan teman-teman sensasi kesabarannya harus ekstra ini tipikal yang agak ini ya yang agak menarik dari isi manis ini dia suka terdiam kayak gini ya terus nanti over ini ya sekaling belapak dia berlebihan tapi setelah dipegang ini ternyata dia kayak diam coba aja nanti kuat berapa lama dia diamnya itu oh itu kan sudah mulai lagi gelapaknya ini harus kita tangkap berulang-ulang tangkap lepas tangkap lepas gitu ya teman-teman tangkap dan lepas melepaskannya pun ya biar dia lompat sendiri ya ini cukup kita merenggangkan atau ini ya membuka genggaman dan kita biarkan dia lepas terus nanti kita tangkap lagi sudah mulai ada gelagat yang berbeda teman-teman kalau kiras masih ya kalau tidak mungkin sulapan ya beberapa detik langsung bisa jinak itu ya mungkin dia kalau pun ada ya orang hebat sekali ya kalau saya ini yang masih awam ya masih ini sangat tidak mungkin lah ya semua butuh proses teman-teman dan insyaallah proses yang di warnai dengan perjuangan kesabaran itu akan manis pada akhirnya ini teman-teman dia terdiam kayak gitu kita coba tangkap lagi sudah mulai mudah menangkapnya kita lepas lagi ini dia kita tangkap lagi sudah sedikit ada sedikit demi sedikit ada perbedaan teman-teman ini ya ini supaya lebih ini saja lebih melatih mental keberanian dia sebenarnya sih yang menginspirasi ini sederhana saja ya teman-teman saya selalu melihat anak kecil itu kadang dia berhasil menjinakkan ayam gitu lah dulu waktu saya kecil itu biasanya anak kecil itu punya kayak ayam kesayangan gitu lah terus kalau orang sini itu bilang orang kiri bilang itu diuyel-uyel nanti dia jinak-jinak sendiri nah ini saya menerapkan itu sebenarnya kita sering ajak interaksi dengan cara dipegang di lus-lus kayak gitu ya cuma kita harus memberi batasan karena kalau terlalu jinak sama sekali tidak punya naruli liar itu juga informasi yang ada justru nanti akan mempengaruhi manggungnya jadi harus ada batasannya jadi sudah mulai bisa dipantau ya teman-teman ini adalah tahap awal tahap awal kita melatih si manis untuk berinteraksi dengan tangan perawatnya nah jadi hal yang paling awal menurut saya lihat teman-teman lihat teman-teman dia kayak membuka mulutnya ini gak saya pencet lah ya ini jadi mungkin dia agak stres agak stres ya sampai ibarat orang itu takut berlebih terus akhirnya sampai ngos-ngosan gitu ya nafasnya tapi gak apa-apa yang penting kita santai dan jangan ada emosi emosi itu misalnya sekali karena susah ditangkap sekali ketangkap langsung diremes satu di ini ya ini butuh kesabaran ya teman-teman untuk menaklukkan naluri liar ini butuh kesabaran oke teman-teman ini dulu ya insyaallah nanti akan saya sampaikan perkembangan demi perkembangan dari si manis ini semoga ada manfaatnya ya teman-teman ya saya akhiri sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya